Halo gamers, kembali saya mengenali guys, gue masih main game Legend of Kingdom, Idul RPG ya, anjir, Idul RPG sorry ya, ini game terasa seru binget coy, disini gue akan membahas mengenai Meta Soon ya, anjir ternyata Meta Soon tuh GG banget coy, kalo gue liat dari hero-heronya, karena gue jujurly gue juga baru dapet ya, hero-hero gue coba ternyata, wow, gokil juga sih, kalo untuk Meta Wei-nya gue masih ngutang, karena memang jujurly tidak diberkahi guys, gue sama Wei ya, ini Su, dikit lagi, gue udah mau komplit, nih gue tinggal kurang Zhang Wei, wuh, udah komplit total Hoki ya, gue ya, nah ini tinggal kurang satu doang nih, tinggal kurang si Lubu ya, salah satu manusia paling powerful pada zamannya guys, nah sekarang langsung saja, mungkin kita akan gaca ini dulu ya, kita akan gaca brutal dulu nih guys, mungkin kita buka dulu dari yang namanya ini, gue berharapnya lo dapet siapa bang, gue berharapnya dapet si Sunce sih, jujurly sih Aduh, dapet si Suncian coy, beti Bapak ya, tetap bersyukur guys ya, dapet Suncian itu tetap bersyukur guys Dia tipikalnya Assassin juga Langsung aja kita naikin ya guys Langsung saja kita naikin, tanpa berlama-lama guys Oke, dua bisa kita naikin, nah ini udah stuck lagi nih sama kayak Sunce gue nih, gue ngarepnya Sunce sih sebenernya sih Oke, nah sekarang kita langsung aja rekrut ya, disini gue udah banyak nih, 398, 65, sama friends rekrutnya 500, kita langsung gasku yang 500 dulu ya Semoga dapet yang kuning disini nih guys, gue sih jujurly belum pernah dapet yang SP disini ya, kalian udah pernah dapet gak? Kalau belum pernah mungkin, kalau pernah dapet mungkin bisa bantu terus kalau komentar, bang gue pernah dapet dari Friendship, seharusnya sih gak bisa sih Coba aja gue liat ya, di Friendship tuh bisa gak sih? 5 Starfighter tuh, disini 2% sih, gue gak tau tapi bisa keluar si SP apa enggak ya, tadi dapet tumba luang sebiji guys Oke, agak apes sih kali ini ya untuk di Friendshipnya ya, tapi it's okay Mungkin akan untungnya disini nih ya Semoga dapet Sunce guys, ya gue terus digabut lagi sih pasti dapet Sunce nih Let's go! Please, teori soal bersyukur, ayo Langsung aja guys Oke, satu kuning, siapakah dia? Zotai dong? Gue ngarepnya Zotai sih Biar Zotai gue bisa gue naikin terus Let's go! Aduh, belum juga coy Lanjut! Aduh, satu doang kuningnya siapa nih? Nah, tumbal doang coy Ini pelit amat ya, ini dapet si macho ya, gue seneng lah Nah ini kalian bisa ganti nih ya, kalau misalnya dia udah kalian gak skuid, kalian bisa ganti tuh Misalnya gue ganti pake ini gitu ya Ini juga udah dapet kan, kita ganti juga nih sama si sucu nih guys Hmm, oke Yang faction juga bisa ya, kalian ganti ya Lanjut nih, teori soal bersyukur guys Let's go! Ayo dong, SP dong! Kuning lagi, siapa nih? Oke, tumbal 100 lagi, 10 kali lagi guys Anjir, apes amat sih ini kali ini nih Ayo please, 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 please SP please, siapa nih? Keji Asu Nah, si Jiasu Oh, tadi kita udah disini, Jiasunya udah keluar ya Lanjut guys Aduh, gila SP-nya sih berat bingit coy Please Aduh Siapa nih? Su lagi Gokil SP-nya mana? Woy! Sunca, woy! Keluar lu Sunca! Kunyuk! Teori klik-klik, let's go! Oke, belum Please Gue dapet Sunca, langsung gue kasih guys Karena menurut gue tuh salah satu tanker yang paling joss ya Anjir, belum juga guys Jiasu lagi, anjir, di-spam Jiasu gue Please Sunca, please Please Kita yang sesein, kita yang klik Sunca ya Please, 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 please Please Let's go! Amprets Ayo lagi, lagi, lagi Aduh, kuning doang Cok, siapa nih? Oke, sucu ya Ini dapet dari ini nih Harusnya nih Tuh kan dari ini kita bisa ganti lagi nih Sucunya kita tuker Aduh, gue udah gak butuh siapa-siapa sih Jujur, li sih Kita gak bisa ya Yang paling banyak ininya Ya, way aja lah ya Gue way, soalnya Bapuk coy Gak ada banget Buat Rael aja, let's go! Belum juga guys, dikasih guys Akhir Anjir, cuma dikasih Oke, dikasih macau sih Cukup bersyukur lah Gue dikasih macau ya Macau aja kita tuker nih Sama yang dari way juga aja guys Oh, itu udah way-nya udah Berarti inilah Oh, ini Sun juga udah ya Berarti dari wu atau gak? Su Nah, inilah Udah, wangsung lah ya Ini udah bisa kita claim nih Kita claim si Sunca Atau kita claim siapa Nanti dulu ya Kita gas kuih lagi lanjut dulu nih guys Tapi nanti ngulang gak ya? Takutnya nanti dia ngilang lagi Anjir Nah, gue fix Sunca sih Gue gasih dulu lah ya Dia jadi 20 per something Oh, 20 per something Jadi kalian bisa tabung nih By the way ya Nah, itu awal-awal tuh Kalau kalian belum sampai stack 16 something itu ya Itu disini masih belum bisa nih Hero SP Nah, itu kalian harusnya tabung Coy, jangan kayak gue Blunder gue ya Gue gak tabung Akhirnya gue tukeran Hero SSR Anjir Tapi, it's okay lah ya Karena itu kan gue belum tau juga ya Nah, kalian yang baru main Ingat Ingat guys Jangan ngulangin keblunderannya gue guys Zotai Nice Oke Bersyukur sih gue dapet Zotai Disini gue Wu ya Asih ngarep Sunca guys Lanjut Kita pokoknya udah fokus di Wu aja ya Belum Oke, kuning Ini kalau gak Gue buka sih Dari peti sih Fix sih Please Sunca dong Ayo dong Anjir Coy, gak keluar SP sama sekali Sunluyu malah Oke Nah SP Aduh SP Zenzouyu lagi guys Asam Dapetnya yang beda-beda Coy Gue lebih demen yang Terfokus gitu Dapetnya Lu hancur Hancur Kamprets Kamprets Yaudah lah ini gue tuker lah ya Fix Sunca sih guys Gue butuh Sunca soalnya Ininya 60 ya Let's go Zen Sunca 60 Mantap Langsung kita buka coy Suncenya coy Oke Sunce Kita bisa kita Kasih buku training nih Setidaknya nih ya Oke Kita langsung aja ke advance Gaskuy Mantap jaya guys Langsung ke Wu Kita ke Mana sih Sunca Nah ini dia Ini Sunca Langsung kita naikin Buat buka trainingnya ya Buat kasih buku guys Let's go Let's go Oke Bisa lagi dua kali Awas ya Jangan sampai kalian gak Skuy yang Stain juga Anjir Itu sih bisa bunuh diri coy Oke Nah ini butuh Sunca lagi Ini udah jauh sih Udah berat ya Ini kita mungkin sekarang Naikin si Sotai kita dulu nih Nah Sotai kita bisa naikin guys Nah Let's go Sotai soalnya Guna banget coy Asli Guna banget Kita langsung ya Ininya kita Gaskuy ya Di trainingnya guys Di trainingnya guys Let's go 2216 Kita naikin dulu Training Kita upgrade langsung coy Tanpa berlama-lama Boss Q Kita langsung kasih Attack sama defense Dia lebih butuh HP sama defense sih Defense sama HP Nah ini ya Swap Yang ininya kita kasih Si Sun Luyu nya Kita kasih ini aja guys Kita kasih trainingnya yang Attack coy Ya mau gak mau ya Karena udah gak ada lagi nih Ini kalau kalian mau naikin Sebenernya juga boleh sih Si Sun Luyu Karena Dibilang jelek juga gak Lumayan not bad lah ya Nah ini udah ke aktif lagi tuh Set Lumayan Dapet lagi power kita tambah naik terus ya Seperti itu Nah sekarang gue akan langsung saja Memberitahu ke kalian Kalau ternyata U ini juga Bagus semua scene nya guys Mungkin kita mulai dari yang mage ini dulu Yang dibilang viewer gue Bang yang manusia biru tuh bagus bang Si Sang Jiao Oke Ini emang bagus sih jujur Kan dia attack all enemy Dia sama kayak Zugele yang Scene SP Atau sama kayak Zouyu Pokoknya udah all enemy ya Rata-rata kalau yang mage Di sp ini tuh Pasti all enemy guys Summon Blizzard Lalu dia ada kasih debuff juga Course Can increase damage nya do ini Ada juga change 20% coy Satu banding 5 Nge-vreeze musuhnya coy Target nya tuh selama 1 detik Gila sih Terus ada cam juga nih Setiap 1 detik Itu dia akan Kena lagi damage Sebesar 30% dari dia nih Dari si caster Attack power Dan nge-reduce 10% Dari defense nya musuh Yang kena ultimate ini Anjay GG coy Nanti di ulti nya nih Damage increase 890 It stack nya ini Increase spell nya itu Additional nya 9% Jadi ini pure damage dealer Tapi ada debuff-debuff kecil ya Lalu disini ada Summon War Wind Musuh Knocking back Terus 80% attack damage Nanti di ultimate nya itu Ada naikin nge-buff dirinya dia 20% attack ya Lalu ada si survive Disini Automatic ini kayak untuk survive ya Memang ini jadi kasih Kayak wind shield Kayak shield gitu Untuk diri dia sendiri guys Shield angin ya Yang notabene bisa nge-block 4 instance of damage Jadi 4 kali kebukan Dia bisa tahan tuh Lalu di Summon Heavenly Thunder juga Yang notabene tuh Dealing 30% attack Dan apply 1 course Selama 3 detik Course ini attack damage gitu ya DPS gitu ya Lalu ngurangin defense nya juga tuh Bisa maksimumnya 5 stack Nanti di ulti terakhirnya Number of damage block nya itu bisa jadi 8 Jadi nahan 8 kebukan Coy ini hero Anjir Lo Assassin mau bunuh dia juga Gak susah cok Lalu bisa counter lagi Lagi tuh Counter attack damage nya Kresil 80% Anjir Anjir Box Nah disini yang terakhir With thunder rolling Dia thunder god gitu ya Dia kan summon Satu summon thunder Notabene tuh Akan nge-deal damage nya tuh 25% dari attack nya dia Nanti di terakhirnya tuh Sampai 60% Coy Ini kan dealing nya 25% Nanti dealing nya 60% Jadi dia memang Sang Jho ini tuh Damage dealer sejati guys ya Nah ini Siapa nih Dong Chuo nih Nah ini Tanker sejati nya Kalau di sun guys Oke disini dia ultimate nya Dia gathering Dia black hole Musuhnya semua disatuin Ketengah gitu ya Nanti yang notabene Bisa di comboin Sama si lubu guys ya Lalu disini Dia rapidly spin attack Surrounding Jadi ini sekalian gebuk juga Naikin block nya dia juga Nanti disini Damage increase nya 110 tuh Tapi yang diambil dari dia Bukan damage nya Melainkan dari Ngumpulin nya Dan dia ngetank nya ya Disini nanti 400% Block nya itu bisa 70% Lalu yang disini survive guys Active potential ya Disini ada heal Ada physical Yang masih survive Kalian bisa baca nih Naikin dia punya 15% Defense sama critical hit rate Jadi Emang anti critical banget Anti assassin ya Selama 6 detik During the duration It will continue burn enemy unit Jadi Teman musuh yang deket sama dia Itu akan keburn Coy Akan kebakar Coy Damage nya itu Sebesar 150% Attack damage Nanti di level 9 nya Akan recover 5% Maximum HP Setiap detik Jadi regen Per detik nih Manusia nih Dan itu 5% Nanjrit Kokil sih Disini ada bonus juga Survive bonus Setiap saat battle dimulai Dia langsung naikin Increase dong suonnya Ini attack 80% 50% Damage reduction Setelah itu Setiap 10 detik Dia akan ngereduce 10% Dari Maximum decrease nya ini Reduce 10% Ini kan dia 50% Jadi dia akan jadi 40% Damage reduction nya Setelah ini juga Dari 60 jadi 50% Jadi itu setiap 10 detik Jadi makin lama Dia makin turun nih Bonus ini nya nih Jadi awal kuat Makin lama makin lama Dia akan makin lemah Reduce 10% With a maximum decrease nya itu 30% Tapi disini nih Jadi cuma sampai 30 detik pertama doang Ini nanti akan dari 60 jadi 30 Mentok Yang ini akan jadi Dari 50 akan jadi 20 Jadi 30 detik 30 detik doang Tuh dia berkurangnya ya Nah nanti Kalau kalian udah naikin Disini kalian akan dapat buff HP Jadi dong cuo ini kalian Makin akan tebal HP nya makin gede Seperti itu ya Lanjut nih ada si Diawchan nih Diawchan biasanya tuh Dibuffer gitu ya Kalau di game-game Three Kingdom Disini dia jadi assassin coy Kocak juga sih Poketnya juga Gila Mampir begitu guys Disini langsung Deal damage 620% Ke musuh 2 detik juga Bisa ngebekuin musuh ya Yang di depannya dia tentunya Dia kan nanti akan teleport dulu tuh Ke farther Ke yang belakang Nanti di skill keduanya Disini freeze duration nya Dia nanti di level 9 Itu akan jadi 4 detik coy 4 detik musuh lu diem Gak bisa ngapa-ngapa Yang dikebukin sama si Diawchan Nah ini dia Dia teleport 280% attack Lalu dia kasih bleeding 4 detik ya Bleeding ini Deal damage Dari si Diawchan ini 70% caster attack Ada lifesteal nya juga Ada healing effect nya juga coy It's stack reduce tuh Jadi Musuh lu di debuff Musuh lu kalau bisa ke heal Bisa healing Bisa Lifesteal Bisa healing Itu decrease sama dia Dan ini bisa sampai 10 stack Jadi bisa 50% coy Ngurangin ya Setengah anjrit Nanti di level 9 Naikin damage nya doang nih guys Nanti di level 5 Dia add bleeding effect nya dari 4 Jadi 6 detik Control disini ya Perform rapid 280% Knockback Dapet heal recovery juga nih Buat duo ini Jadi dia bisa Lifesteal ya Nanti di terakhirnya Damage nya segini Lifesteal nya ini bisa 90% coy Anjrit gokil sih Dan yang bonus ini Kalau musuh lu cowok Nah ini kan dikasih tau dulu nih Increase Doge Karena memang Assassin itu tuh Bisa menghindar-menghindar ya Digebuk Gak kena ya Gue taunya tuh dari macau coy Kayak gitu Dan saat dia deal Deal damage ke musuhnya cowok Itu akan naikin 15% Dan ngenurunin Dia digebuk sama cowok Jadi intinya dia anti cowok lah Hero ini nih Kayak orang kan emang Dengan kecantikannya ya guys Damage male enemy nya ini Jadi 45% Damage receive Berkurang decrease nya juga 45% guys Seperti itu nih Nah yang terakhir lubu Ini ya Generalnya nih General dari segala generalnya nih ya Control Disini dia lips gitu Kalau kalian main Hawk Dia tuh ultimate nya ini sama Dia lompat Dia langsung kasih begitu War lips Langsung bikin kayak arena gitu Diswing 600% Damage attack power Dan di second attack nya Jadi dia digebuk sekali 600 damage nih 600% Gebukan keduanya Kalau musuh diboleh 15% Otomatis mati ya Anjir Gila Gila It's time target kill Setiap musuh lu nya mati Dia langsung regen HP nya si lubu nih 20% Dan saat skill nya ini release Lubu nya ini akan Invisible Akan gak kenapa-napa Selama 2 detik Gak bisa berkurang damage Gila kan Nah nanti disini execute target With less than 840 HP Ini kayaknya ngaco sih Kayaknya sih Ngawur sih Ini gak mungkin sih Ini damage increase nya nih Kayaknya nih Kalau 840% nya Udah pasti mampus Kalau musuh nya ya Bener gak? Damage increase segini tuh Harusnya damage increase Kayaknya ya Seharusnya ya Karena disini execute target nya ini Nanti 30% Tuh dia naik tuh Atau disini mungkin nanti jadi 40% Gitu nih Harusnya nih Bukan 840% Tapi 40% Masih ngebug ya Nah ini Vangtynano halberd Knockback 190% Rebuff juga Remove juga Target shield Jadi kayak Zota itu kan Kalau ulti bisa shield Atau Sunci bisa shield Nah ini counter nya Langsung ngilangin shield nya musuh Coy Nanti damage increase Lalu disini ada bonus Ini devouring force Nah ini absorb all enemy HP Jadi nyolong HP musuh Sama attribute nya nih Status nya nih Still 4% dari attack And defend all enemy unit Gila ya Up to twice Your own attack and defense Jadi nyolong coy Sampai mentoknya itu nanti Di 2 kali lipat attack Sama defense nya si lubunya Jadi ada mentoknya ya Dan dealing 180% Oke nanti disini Level 9 nya Absorb HP nya ini Dari 4% jadi 6% Oke Stealing nya 2,5% Jadinya tuh Dari Disini 4% Dealing damage segini Steal 2,5% Attack sama defense Dari semua musuh Setiap yang kena gebuk Lubu C ini akan Nge-heal HP nya dia cuy Berdasarkan dari attack nya Wih Kokil banget Cok Yang terakhir nih Intimidasi ya Lubu maximum HP nambah Damage nya nambah Mitigasi nya When lubu gets battlefield Dia langsung Bikin takut 3 musuh Secara acak guys Langsung ngurangin Damage bonus nya musuh Damage mitigasi nya juga Sebesar 25% Dan fury generation On elimination nya By 1 Jadi musuh makin susah Keluarin ultimate lah Intinya ya Kayak gitu guys Nanti kalau udah Bentok nya itu akan Naikin lubu 20% damage Amplikasi sama Attack nya itu Selama 6 detik Seperti itu Jadi ini lubu Ini sun juga Sakit cok Sakit cok Ini lubu Ini sun Empat-empatnya ini kepake sih Saling berkesinambungan ya Sama halnya seperti ini nih Ini juga cukup berkesinambungan Sebenernya ini sebagai Tanker Ini asasi Ini dimage Bisa nge-stune Bisa damage Ininya sebagai Damage pure Damage dealer juga Dan nge-buff team sih Kalau gue suka dari ini nih Dia nge-buff team tuh Gue sukanya segitu sih guys Entire team tuh 8% Physical damage Jadi lumayan ya Sebenernya dia hero ini guys Bisa dipake ke mana aja Gitu ya guys ya Seperti itu Oke deh segitu aja di video kali ini guys Semoga bermanfaat Semoga informatif Jangan lupa bisa beli-beli komen Jangan lupa like, share, dan subscribe Dan info-info menurut video ini Khususnya dari gue guys Oke deh guys Thank you for watching And see you next video Bye-bye Ciao